Intro Nama saya Triwah Yuni, saya dari UMKM, Alang-Alang Tumbuh Subur, Boya Lali Kita bergerak di bidang pengelolaan ikan rileh, khususnya ikan air tawar untuk pembuatan abon ikan, keripik ikan, dan juga produk-produk perikanan air tawar lainnya Intro Kita mulai beroperasi sejak tahun 2007, sempat terhenti beberapa waktu, sekitar 2 tahun Kemudian lanjut diteruskan lagi usahanya tahun 2010 dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun usaha kita berjalan Intro Keunggulan produk dari Alang-Alang Tumbuh Subur, salah satunya adalah satu produk kita ini bisa dirikmati oleh semua kalangan Mulai dari kalangan usia balita, orang dewasa, sampai dengan usia lanjut Karena produk kita yang pertama kita tidak menggunakan bahan tambahan pangan seperti MSG Produk kita murni, menggunakan bahan rempah-rempah Kemudian kita memiliki produk yang abon ikan, biasanya dikenal orang dengan identik manis Tapi kita punya produk juga yang tanpa gula, sehingga buat mereka yang mengurangi konsumsi gula itu sangat bagus sekali Lalu produk kita ini adalah produk dari ikan air tawar, sehingga rasanya tidak amis, tapi juga tidak plan meskipun tidak amis Seperti itu, dan identiknya adalah selain juga gurih, ikan lele ini ikan aslinya Indonesia Untuk kapasitas produksi dari Alang-Alang Tumbuh Subur sendiri, kita sebelum pandemi Kita rata-rata per hari itu memproduksi ikan lele kurang lebih sekitar 150 sampai dengan 250 ikan lele Ada pun untuk pandemi 2020 kemarin, memang semua juga merasakan kita pun juga sama Set kita juga turun, produksi kita hampir kurang lebih berkurang sekitar 50% Tapi Alhamdulillah memang dalam beberapa momentum, khususnya untuk produk-produk yang sifatnya tentatif Khusus untuk pengadaan itu memang agak beberapa naik sampai dengan 250 selama beberapa bulan Untuk produk kami sebelumnya saat ini, kita sudah pasarkan baik secara offline maupun juga online Awalnya saya mendapatkan informasi kaitannya dengan SNI ini Saya mendapatkan pertama dari Dinas, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kebetulan waktu itu memang ada program sinergi dan Alhamdulillah kita salah satu diantara sekian UMKM yang berkesempatan untuk mengikuti verifikasi Awal sebelum menerapkan SNI, itu yang terasa sekali kita merasa kayak bisa dibilang mungkin Bisnis owner tapi yang melakukan segala hal dari hulu sampai dengan hilir Tapi setelah kita mempelajari SNI, ternyata banyak sekali terapan-terapan di setiap bagiannya Awalnya memang kita merasa berat banget ya, banyak banget yang harus ditentukan Kita harus melakukan rekaman, kita harus melakukan pencatatan, bikin prosedur untuk setiap bagiannya Tapi ternyata setelah itu kita terapkan, kita sosialisasikan kepada tim kita Alhamdulillah keuntungannya adalah kita sekarang bisa lepas, bisa dibilang teman-teman di tim kita bisa melaksanakan produksi sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan Dan yang terasa sekali di masa pandemi kemarin memang beberapa personil kita itu banyak yang berganti karena faktor kesehatan ataupun juga yang lainnya Nah pada saat kami memiliki satu panduan yaitu terapan SNI pada saat berganti personal yang baru tidak menyulitkan Karena mereka sudah memiliki SOP, sudah memiliki panduan yang kita sudah buat Itu salah satu keunggulan yang saya rasakan dengan saya menerapkan SNI saat ini Buat para pemirsa di rumah semuanya, kita ingin sampaikan bahwa penerapan SNI ini khususnya bagi para pengusaha, pengolahan ataupun usaha yang lainnya Sangat penting sekali untuk menerapkan SNI ini Dengan kita menerapkan SNI, yang pertama tentu produk kita akan lebih naik kelas Yang kedua dalam terapan SNI ini sebenarnya itu membantu mempermudah pekerjaan kita khususnya dalam visi kontrol, dalam visi perekaman, pencatatan dan juga SOP Yang mana selama ini hal itu sangat tergantung sekali dari personal Maka dengan adanya pencatatan, dengan adanya rekaman dan juga seluruh aturan yang kita terapkan dalam SNI Itu sebenarnya membantu kita untuk lebih efisien lagi Maka saya mengajak seluruh pengusaha khususnya mari kita menerapkan SNI dalam produk-produk kita Supaya ke depan produk kita bukan hanya unggul, tapi usaha kita juga tetap bisa berjalan Dan kita bisa mengembangkan usaha-usaha kita ke bisnis yang lain Tanpa ada kekhawatiran produk kita atau kualitas produk kita akan turun Harapan kami ke depan kepada pemerintah, para pemangku kebijakan SNI ini sangat bagus sekali untuk diterapkan Hanya saja memang kami dari UMKM terkendala dari sisi pembiayaan, dari sisi kemampuan Maka akses informasi dan juga kemudahan akses untuk mendapatkan itu sangat-sangat sekali kita perlukan Sosialisasi, kemudian juga pendampingan Kedepan kita berharap pemerintah ikut andir dalam memberikan sertifikasi Dalam semua lini, dalam semua bidang Untuk bisa menggratiskan perizinan kepada masyarakat khususnya UMKM Saya ingin sampaikan terima kasih sekali lagi kepada BSN yang sudah selama ini memberikan pendampingan kepada kami Dan kita ingin sampaikan kepada para pemerintah di rumah bahwa SNI itu mudah dan menguntungkan Bangga memakai SNI Sampai jumpa di video selanjutnya